Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa 5 fraksi DPRD yang ada di Kabupaten Tabanan memberikan pandangan umum mengenai 7 buah rancangan peraturan daerah ranperda Kabupaten Tabanan dalam sidang paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Tabanan. Dalam sidang tersebut, secara umum kelima fraksi sepakat untuk melanjutkan pembahasan sesuai dengan mekanisme di Dewan, namun terdapat beberapa saran dan masukan. Agenda sidang kemudian dilanjutkan dengan jawaban Bupati Tabanan Niputu Eka Verasuti atas pemandangan umum fraksi. 7 buah ranperda tersebut masing-masing, ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumu dan pemukiman kumu, ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah perda nomor 4 tahun 2013 tentang kepariwisataan, ranperda tentang perubahan atas perda nomor 5 tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemerintahan perbekal, ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 29 tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, ranperda tentang perubahan atas perda nomor 19 tahun 2016 tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah Dharma Santiga, ranperda perubahan atas perda nomor 6 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa, dan ranperda perubahan atas perda nomor 3 tahun 2015 tentang izin gangguan. Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tabanan Iketusuryadi tersebut juga dilanjutkan dengan jawaban Bupati Tabanan Niputu Eka Verasuti. Kelima fraksi tersebut, fraksi PD Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, serta fraksi partai Nasdam dan Hanura, menerima ranperda untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Seperti diterangkan dalam pandangan umum fraksi PD Perjuangan yang dibacakan Iwayan Lara, fraksi PD Perjuangan menyetujui ketujuran perda untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme di Dewan. Fraksi golongan karya yang pandangan umumnya disampaikan Iketut Budi Adnyana mengatakan, perlu mencermati beberapa hal pada ranperda tentang penjagaan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, bahwa peraturan daerah ini dibuat untuk mencegah adanya perumahan dan pemukiman kumuh di Tabanan. Fraksi Demokrat melalui Gusti Made Purnayase juga mengungkapkan peningkatan perumahan dan pemukiman kumuh perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah sebagai wujud meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan Iwayan Wiriadane juga memberikan pendapat keperwisataan baik penunjang sarana maupun penyedia prasarana di seluruh daerah tujuan wisata, pengelolaan yang berkenan dengan DTW hendaknya agar dikelola dengan maksimal, sehingga dapat menjadi ikon daerah Tabanan sekaligus dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Tabanan. Sementara itu, Fraksi Gabungan Nasdam dan Hanurah yang pandangan umumnya disampaikan, Idayu Ketucuandrawati menerima ketujuran perda tersebut untuk dibahas lebih lanjut secara komprehensif. Anggilan sidang dilanjutkan dengan jawaban Bupati Eka terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Bupati Eka pada dasarnya sepakat dengan usul saran anggota DPRD tersebut. Sementara itu terkait dengan pengelolaan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Tabanan, pihaknya sependapan agar pengelolaannya dilakukan secara profesional, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Humas Tabanan melapor.